Game musik atau game rhythm merupakan salah satu genre yang cukup populer bagi berbagai kalangan, dan kepopuleran tersebut semakin menjadi di platform mobile. Mencari game rhythm yang bisa kemainkan dimanapun dan kapanpun, berikut adalah daftar game rhythm terbaik untuk Android dan iOS pilihan Take-in Asia. Saitus merupakan game rhythm yang cukup populer bagi pecinta game rhythm di mobile. Di sini, jarimu akan dibuat menarik di atas layar mengikuti beragam indikator yang muncul sesuai ruangan salagu yang kamu pilih. Yang membuat Saitus lebih menarik lagi adalah banyaknya update konten yang disajikan Raiar. Dengan total 200 lagu dan 400 lagu tambahan, Saitus adalah game rhythm paling berbobot yang ada di smartphone. Loud on Planet X paling mudah digambarkan sebagai Plants vs Zombies versi game rhythm. Namun dengan belutan lagu dari berbagai musisi indie seperti Matrix, Health, dan lainnya. Tugasmu di sini adalah bertahan hidup dari serangan malahuk alien yang ingin melahap grup musikmu yang tengah beraksi di atas panggung. Caranya dengan menembaki mereka menggunakan suara dari lagu yang kamu mainkan. Meski kedengarannya sederhana, game ini dijamin memberikan tantangan tersendiri ketika banyak alien berusaha untuk melahap grup musikmu. Mari keluar sejenak dari game rhythm biasa dan melirik permainan berbeda dari Beat the Beat. Game ini mungkin bisa dibilang sebagai game rhythm yang cukup ekstrim karena memadukan aksi bullet hell shooter dengan gameplay rhythm yang menantang. Tugasmu di sini adalah mengendalikan pesawatmu untuk menghindari pola tembakan musuh yang bergerak mengikuti irama musik. Seru, sulit, dan menegangkan. Dimo mungkin adalah bukti bahwa developer Ray R mampu untuk membuat sebuah game rhythm berkualitas tinggi untuk perangkat mobile. Dimo sendiri memiliki gameplay yang sebenarnya cukup umum untuk sebuah game rhythm. Namun di saat bersamaan juga terasa adiktif. Kualitas yang memukau dalam game ini nampak dari arahan visualnya yang memanjakan mata dan variasi musik yang mampu membuatmu terbawa suasana. Dimo jelas adalah salah satu game rhythm terbaik yang bisa kamu temukan dalam daftar ini. Radio Hammer Station merupakan game rhythm yang sangat menyenangkan karena sang developer mampu menggabungkan gameplay action dan rhythm dengan sangat baik. Dalam game ini kamu cukup mengetuk-ngetuk layar saja sesuai dengan irama sambil melihat animasi lucu yang terjadi di layar. Grafis yang ditampilkan juga penuh warna dan akan mengingatkanmu dengan berbagai seri kartun populer seperti Powerpuff Girls atau Adventure Time. Apa jadinya bila game runner menyelipkan tantangan quick time event ala game rhythm di sela-sela permainannya? Kurang lebih itulah yang akan kamu temukan dalam Lost in Harmony. Dalam game ini kamu tidak hanya akan menghindarkan karaktermu dari berbagai rintangan saja, tapi kamu juga akan mengetuk berbagai ikon bintang yang muncul. Selain menghadirkan komposer ternama untuk mengisi lagu dalam game, The Geek Start selaku developer juga memperbaikkan kamu untuk mendesain level menggunakan lagu koleksimu sendiri, dan kemudian membagikannya ke seluruh dunia. Dalam sequel Piano Tales ini, kamu akan kembali menekan toots piano berwarna hitam yang terus bergerak semakin cepat dan tanpa akhir. Lagu yang bisa kamu pilih kebanyakan berkisar di antara lagu klasik atau folk, tapi dijamin masing-masing lagu memberikan tantangannya tersendiri. Meski kesannya sangat sederhana, seri Piano Tales yang pertama telah mendorong banyak developer untuk membuat game versi tiruannya yang diklaim jauh lebih baik. Namun kalau kamu ingin tahu Piano Tales yang otentik, berarti kamu harus coba Piano Tales dari Clean Master Games. Dabdash merupakan game rhythm yang saat menguji refleksmu dalam mengikuti irama dan menghindari tantangan. Kamu akan mengarahkan sebuah roda yang bergerak maju dalam rangkaian labirin neon yang cukup menantang. Salah sedikit saja maka berakhir sudah permainanmu. Lagu yang disediakan juga cukup menarik, karena Encodra selaku developer telah menggandeng beberapa komposer musik elektronik yang juga pernah terlibat dalam game Geometry Wars. Game rhythm yang baru muncul di platform smartphone ini rasanya sudah bisa menarik perhatian siapa saja berkat arahan visualnya yang sangat indah. Voice pada dasarnya merupakan sebuah game rhythm yang cukup mudah dimainkan. Namun berkat lajur indikator yang selalu bergerak sesuai irama, game ini menjadi jauh lebih menantang dan juga menyenangkan dibanding game rhythm biasa. Pilihan lagu yang dihadirkan juga cukup beragam, mulai dari pop, EDM, lagu dengan vokaloid, hingga trance bisa kamu mainkan di sini. Selain gameplay yang menarik, Voice juga menghadirkan berbagai ilustrasi indah yang didampingi cerita di belakangnya. Sebelum kita pindah ke game terakhir, berikut adalah beberapa pilihan game rhythm lainnya yang juga bisa kamu coba. Game terakhir yang layak masuk dalam daftar ini adalah Tone Sphere. Berkat tampilan visual yang oke dan permainan rhythm yang solid, Tone Sphere wajib dimainkan untuk para penggemar game rhythm. Meski jumlah lagunya tidak begitu banyak, tapi dengan ratusan variasi tantangan lagu, kamu dijamin tidak akan cepat bosan. Lagu yang dihadirkan dalam Tone Sphere juga cukup beragam, mulai dari EDM, Jazz, Rock, dan lain-lain. Oh iya, ada mode tersembunyi buat kamu yang ingin tantangan lebih. Demikianlah beberapa game rhythm terbaik untuk Android dan iOS yang bisa kami rekomendasikan untuk kamu. Kalau kamu punya rekomendasi lain, jangan ragu untuk menyampaikannya lewat kolom komentar. Kalau kamu mau lihat video seperti ini lagi, jangan lupa untuk subscribe ke channel TechInitiaGames, klik like, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax